Pada masa-masa akhir kepemimpinan Bung Karno, Indonesia adalah lapangan catur bagi berbagai kepentingan. CIA gerah, karena Soekamo dianggap terlalu memberi peluang pada PKI dan selalu mbalelo pada Amerika. Inggris berkepentingan, karena ada proyek Dwi Kora yang dipersiapkan untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Cina punya kepentingan untuk memegang Indonesia, sehubungan dengan pecahnya hubungan RRC Uni Soviet. Soviet tidak mau ketinggalan, karena komunis Indonesia lebih dekat dengan Cina. Dan Jepang ingin meningkatkan kepentingan ekonominya dengan Indonesia. Dan ketika Bung Kamo jatuh sakit pada bulan Agustus, semua pihak merasa bahwa permainan sudah menuju babak akhir. Mereka tancap gas dengan tujuan yang sama, menskakmat Soekarno dan memenangkan kepentingan mereka masing-masing. PKI semula yakin akan menguasai Indonesia tahun 1970, lewat DPRD-DPRD dan DPRGR, dengan momentum pemilu. Keyakinan ini muncul setelah mereka masuk dalam empat besar pemilu 1955. Tapi, Aidit pun kemudian tergoda untuk turutan cap gas. Biro khusus, sebuah organ yang menyempal dari struktur organisasi PKI, dianggap sudah cukup berhasil melakukan penetrasi dan pembinaan ketubuh militer. Karena itu, dengan memegang perwira-perwira yang mereka bina, PKI faksi Aidit pun, sudah cukup berani menghadapi AD, yang merupakan halangan terbesarnya, dan CIA, yang cukup aktif di medan politik Indonesia saat itu. Lalu meletuslah gerakan 30 September, sebuah gerakan yang dipicu oleh avonturisme Aidit dan Biro khusus, yang berintikan Syam Kamaruz Zaman, Pono, dan Bono alias Waluyo, dengan Syam sebagai ketua. Di Angkatan Darat, Letkol Untung, Kolonel Latif, dan Brigjen Suparjo, merupakan orang-orang yang berhasil dibina menjadi kader. Selain mereka bertiga, sangat mungkin ada begitu banyak nama yang didekati oleh Biro khusus untuk kepentingan mereka, karena PKI saat itu bukanlah organisasi terlarang. Meskipun PKI bukan partai terlarang saat itu, manuver yang dilakukan Biro khusus agaknya merupakan manuver rahasia, mengingat saat itu PKI sendiri pecah ke dalam tiga faksi, yaitu faksi Aidit dengan Biro khususnya, Nyoto yang lebih intelektuai, dan Sudisman yang setia dengan buruh. Di samping perpecahan di dalam, kubu ade pun makin kencang penolakannya kepada PKI. Di tubuh ade pun pada waktu itu terdapat faksi-faksi. Yani mewakili kelompok pro Bung Karno meski menolak PKI. Nasution kritis kepada Bung Karno dan menolak PKI. Dan Soeharto, dengan kekecewaannya kepada Yani dan Nasution, memainkan caranya sendiri. Menarik mencermati perjalanan Soeharto, bukan hanya karena kedekatannya dengan untung dan latif, dan sakit hatinya kepada beberapa perwira tinggi ade jauh sebelumnya, ia cukup dekat dengan Syam Kamarus Zaman. Mereka pernah bertemu dalam forum orang-orang kiri, yang kemudian dinamakan kelompok padhuk di Yogyakarta. Kedekatan ini dianggap ada hubungannya dengan ketidakjelasan nasib Syam Pasca G30S. Pada tahun 1968, dikabarkan Syam ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tapi pada awal tahun 1980, dia tampak keluar masuk di berbagai instansi militer. Menurut seorang mantan perwira Kop Kamtib, Syam memang dipakai sebagai informan militer. Latif bahkan mengakui, pada tahun 1990 ia berjumpa dengan Syam di Cipinang. Untuk melihat kesimpang siuran posisi Syam dan menduga kedekatan ketua biro khusus ini dengan Soeharto, bandingkan wawancara Latif, tertuduh, dan tahir, pemeriksa. Memori-memori lama ini setidaknya merupakan benang merah yang menghubungkan diri Soeharto dengan operasi bawah tanah biro khusus. Dan dalam satu hal kepentingan mereka tampaknya bertemu yaitu PKI, Aidit memiliki daftar perwira AD yang merupakan halangan bagi niat mereka, dan Soeharto menyimpan sakit hati kepada orang-orang yang sama. Banyak nama yang merupakan kenangan buruk bagi Soeharto dalam karir dia di kemiliteran. Mereka adalah Yanni, yang dianggap sebagai anak emas Soekarno, Nasution, yang mengusulkan agar ia dicopot dari dinas kemiliteran karena kasus penyelundupan di Jawa Tengah, Pranoto Rekso Samudro, juga dalam kasus penyelundupan, yang kemudian disingkirkannya untuk menggantikan posisi Yanni setelah Yanni terbunuh, D.I. Panjaitan, yang menolak pengangkatannya sebagai ketua senat di Skaskad, karena tidak percaya pada moralitas Soeharto. Lepas dari Skaskad, Soeharto ditempatkan sebagai Panglima Caduat, cadangan umum Angkatan Darat, Kelak menjadi Kostrad, yang merupakan pembuangan bagi perwira Afkiran. Di tempat ini ia diremehkan. Dan Kelak terbukti justru posisinya yang diremehkan inilah, yang membukakan kesempatan bagi Soeharto untuk menjalankan rencananya. Orang yang nyaris disingkirkan dari kerniliteran ini, pada akhirnya menunjukkan kelihayannya untuk memenangi pertarungan. Ia menjadi tukang sihir yang mampu mengarahkan berbagai kebetulan, untuk melicinkan jalan bagi dirinya menggeser Soekarno, dan kemudian menggenggam Indonesia selama 32 tahun. Dengan terbongkarnya bantuan-bantuan dana, peralatan, dan masukan 5.000 nama yang disetorkan oleh CIA kepada Soeharto, keras dugaan, bahwa sejak awal badan intelijen Amerika itu telah menjadi sahabat kerja yang baik bagi keberhasilan Soeharto. Meski oleh yang bersangkutan, tentu selalu dibantah. Jadi, apakah yang dinamakan kebetulan dalam situasi penuh konflik saat itu? Anda tak perlu bertanya seperti itu. Seharusnya Anda bertanya, siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan terbunuhnya para jenderal itu? Pernyataan ini dilontarkan oleh Direktur Pusat Informasi Kementerian Pertahanan dan Keamanan AS, David Johnson, ketika ia melakukan penelitian tentang G30S tahun 1993. Dan ketika saksi-saksi boleh membuka mulut, agaknya lebih gampang untuk menemukan jejak-jejak kebetulan yang ajaib itu. Misalnya saja, bagaimana pasukan Brawijaya pada tanggal 21 September diperintahkan oleh Pangkostrat untuk datang ke Jakarta berkaitan dengan peringatan hari abri 5 Oktober 1966, tapi dengan perlengkapan tempur garis pertama. Mereka berangkat tanggal 25, 26, dan 27 September, dan setiba di Jakarta disebut sebagai pasukan liar. Kebetulan yang lain, para jenderal yang terbunuh sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki ganjalan pribadi dengan Soeharto. Kebetulan yang lain lagi adalah, para pelaku G30S merupakan orang-orang yang dekat dengan Soeharto. Dengan jabatan Panglima Kostrat yang selalu diremehkan, ia mengambil alih urusan keamanan, hingga pembubaran PKI dan pembabatan tokoh-tokohnya. Ada yang dihukum mati, ada yang tidak jelas nasibnya. Dan semua kesaksian lenyap bersama hukuman yang ditimpakan kepada para pelaku, yang juga kawan-kawan dekatnya itu. Bahkan berkas-berkas penyidikan Teperpu Kop Kamtip saat diketuai oleh Sarwata pun lenyap. Hal ini baru diketahui tahun 1980-an, ketika jabatan ketua Teperpu beralih dari Sarwata ke tangan Jailani. Penghapusan jejak ini tampaknya nyaris sempurna. Sampai kemudian, hanya empat bulan setelah Soeharto dipaksa turun, orang berani membuka apa yang terpendam 32 tahun lamanya. Kasus penyelundupan yang dilakukannya dibicarakan lagi, juga perseteruannya dengan para perwira tinggi AD, dan kedekatannya dengan Untung, Latif, dan Syam. Soeharto tidak pernah masuk ke dalam kategori kader PKI, karena beberapa pertimbangan. Ia dianggap bermoral rendah, suka membuat laporan bohong, dan gemar memanfaatkan fasilitas negara untuk diri sendiri, kata Anton, seorang mantan agen CIA. Sebelum terjadinya G30S, Subandrio pernah menulis surat ke Bung Karno, meminta agar Soeharto ditempatkan jauh karena gemar berdagang. Namun, menurut Anton, Biro khusus tidak melepaskannya. Ia tetap dibina, melalui Untung, Latif, dan kedekatannya dengan Syam, dengan kategori sebagai orang yang bisa dimanfaatkan. Dan rupanya, ia jauh lebih licin dibanding pihak yang ingin memanfaatkannya. Maka, dari manakah menulis ulang sejarah seputar G30S, agaknya tidak ada jalan lain kecuali menulis kembali riwayat hidup Soeharto dan Syam Kamaruz Zaman, tanpa niat berdusta. Terima kasih telah menonton!